Intro Inspirasi kali ini saya mau ambil dari bukunya Alan and Dolly yang berjudul The Effect of the Father Involvement jadi menurut Alan bahwa keterlibatan seorang ayah di dalam pengasuhan itu ternyata memberikan dampak yang luar biasa pada pertumbuhan, perkembangan kejiwaan dan kemampuan anak disebutkan beberapa hal dampak positif dari pengasuhan di mana ayah terlibat misalnya anak menjadi lebih logis, anak lebih kreatif, dia lebih berani anak punya attitude yang namanya problem solving attitude gitu ya kecenderungan untuk menyelesaikan masalah dan masih banyak hal positif lainnya nah dalam episode kali ini saya mau ajarkan atau mau bedah gitu ya kenapa berdampak demikian supaya lebih meyakinkan untuk para ayah terlibat di dalam pengasuhan anaknya penjelasannya sangat logis kenapa ayah yang terlibat dalam pengasuhan anak anaknya menjadi logis gitu ya karena memang banyak bapak-bapak itu kan berpikir logis kalau ibu-ibu kan lebih banyak menggunakan perasaannya jadi ada masalah, ada kejadian, pendekatan perasaan sementara ayahnya itu logika-logika nah ini sebenarnya memberikan pengaruh positif sehingga anak juga akan lebih banyak menggunakan logikanya daripada perasaannya lalu kenapa kalau Allah ayah ini dekat dengan ayah anak itu bakal kreatif karena juga emang kebanyakan emang ada ya bapak gak kreatif ibunya kreatif banget tapi secara mayoritas maka ketika anak itu dekat dengan ayah bukan karena ayahnya kreatif sebenarnya anak yang dekat dengan ayah anak itu merasa aman nah di dalam rasa aman inilah ternyata anak itu kan jadi lebih kreatif dia lebih berani untuk mencoba mengeksplorasikan talenta minat bakatnya dan menjadi kreatif demikian juga anak yang dekat dengan ayah kenapa dia punya attitude problem solver karena kalau misalnya di rumah ada masalah atau suami istri berdebat istri akan cenderung dia itu begini-begini dia ngerti dia perlu dikasih pelajaran intinya apa dia itu salah kalau suami gimana biasanya responnya ya sudah lah ma ya sudah sekarang yang penting bagaimana nah attitude sekarang yang penting bagaimana nah itulah attitude laki-laki attitude suami anaknya nilainya jelek kamu tuh istrinya berkata kamu tuh nilainya matematika segini-segini makanya belajar gini-gini wah suaminya ya sudah lah ma yang penting sekarang ini bagaimana apa anaknya mau di lesin sekarang yang penting bagaimana itu namanya attitude problem solver karena itu kalau anak itu punya figur ayah dia akan melihat hal itu dan menirunya tapi kalau ayah anak itu benci bapaknya dia melihat dia gak menirunya itulah kenapa perlunya seorang ayah punya hubungan yang baik dengan anaknya saya adalah pendiri dan pemilik dari playgroup TK yang namanya happy holy kid nah di dalam TKTK yang kami kelola saya juga mendapat banyak laporan bahwa anak-anak yang bermasalah itu kebanyakan gak punya hubungan baik dengan bapaknya ketika bapaknya mendekati anaknya anak punya hubungan baik dengan bapaknya ternyata anak gak banyak masalah nah jadi memang ternyata ayah ini punya peran yang luar biasa dalam hal memberi rasa aman kepada anaknya dia merasa dicintai oleh ayahnya pertumbuhan kejiwanya imbang maka anak yang punya rasa aman ini lebih kreatif lebih punya inisiatif minat bakat talentanya muncul dia di sekolah gak menjadi sumber masalah bagi yang lain gak berperilaku yang menyimpang karena itu saya ingin menginspirasi dan mengajak para laki-laki kita sebagai pengusaha kita sebagai hamba Tuhan kita aktif di sosial di partai jangan lupa satu panggilan yang namanya menjadi seorang ayah karena keterlibatan kita sebagai seorang ayah yang baik itu akan menumbuhkan anak-anak yang luar biasa mari kita menjadi ayah yang baik dan tentu juga ibu yang baik supaya kita bisa mewariskan nilai-nilai kehidupan iman, etika, moral, budaya itu dari generasi ke generasi dan kalau anak kita memiliki nilai moral integrasi yang kuat maka mereka akan jadi pemimpin bagi teman-temannya mari menjadi orang tua yang lebih baik lagi ayah yang lebih baik lagi selamat menikmati selamat menikmati